Assalamualaikum, saya Muhammad Ali, Technical Support GistarCAD di PT. Aplikat Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana menghapus obyek yang duplikat di GistarCAD 2016. Sebagai contoh, saya punya gambar seperti ini. Ketika saya lakukan penghapusan seperti ini, saya ingin menghapus yang kotak ini. Saya klik, saya enter, ternyata masih ada gambar kotaknya, padahal saya sudah melakukan penghapusan. Ketika saya blok semuanya, terus saya cek di propertiesnya, ternyata ada banyak sekali untuk polyline-nya. Di sini ada 3, terus untuk garisnya sendiri ada 28. Berarti di sini ada banyak file yang duplikat. Nah, agar file-file duplikat ini terhapus dan ketika rekan menghapusnya pun tidak banyak yang dihapus, kita menggunakan di S-Pros, di sini ada overkill. Seperti ini, terus selek obyek, obyeknya saya klik semuanya. Terus saya enter. Di sini ada settingannya. Jadi untuk ignore layer, ignore line table, ignore color, line weight, plot style, dan yang lainnya di sini. Terus untuk tingkat cooperation-nya, saya kasih 0,0000001. Tapi ini bisa di setting. Terus saya OK. Dia loading untuk menghapus file-file yang duplikat tadi. Ketika saya klik lagi seperti ini, untuk properties-nya sendiri, untuk polyline-nya hanya ada 1 dan lainnya ada 4. padahal di sini tadi ada 2, 8, dan 3. Ketika saya lakukan penghapusan, seperti ini, untuk kotak ini, saya hapus, enter, oh, dia langsung terhapus. Karena untuk jumlahnya tadi sudah duplikatnya sudah dihapus. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.